Seorang anak baru gede berinisial ID masih berusia 15 tahun nekat melakukan aksi kriminal. Meski masih berusia belasan tahun, dia nekat membobol minimarket, aksinya ketahuan warga dan nekat terjun ke tambak. Remaja berkepala plontos ini membobol minimarket di Jalan Raya Morowudi, kecamatan Cerme, Gresik. Dia berangkat dari tempat tinggalnya di Petemon, Surabaya. Tidak sempat menjebol bagian atas minimarket lalu turun dan menjebol dinding semi-permanen. Sirine di dalam toko modern itu berbunyi kencang warga datang berbondong-bondong. Aksinya kepergok warga, Ibe lari tunggal langgang dan menceburkan diri ke tambak. Ternyata dia salah mengambil keputusan. Warga yang datang semakin banyak, Ibe hanya bisa pasrah tidak lari lagi, terpaksa menepi dan naik tepi tambak, bajunya dilucuti, bibirnya memar di jotos warga yang geram. Pelakunya tidak bisa berkutik, langsung kami amankan ke Polsek Cerme, kata Kapolsek Cerme AKP Musihram. Dari hasil pemeriksaan, Ibe ternyata membobol minimarket menggunakan linggis kecil. Dia gagal membawa barang curian karena bunyi sirine. Musihram menjelaskan Ibe ternyata nekat kabur dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Ibe banyak membobol minimarket, paling banyak di Surabaya. Ternyata dia pelaku di 25 TKP di Surabaya. Membobol minimarket untuk makan karena orang tua sudah tidak tanggung jawab. Anak itu dilepas, jelasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!